Dimana memasuki penghujung masa libur lebaran, jumlah penumpang dari stasiun Tegal dengan tujuan Jakarta dan Surabaya terus meningkat. Persediaan tiket kereta api hingga tanggal 5 Juli mendatang pun sudah habis terjual. Jumlah penumpang yang berangkat sampai dengan hari ini tercatat sebanyak 38 ribu lebih penumpang. Puncak arus balik akan terjadi pada hari Sabtu 1 Juli esok. Untuk tujuan Jakarta, Biak Stasiun Tegal menyediakan dua kereta yakni Tegal Bahari dan Tegal Ekspres. Dengan jadwal keberangkatan kereta Tegal Bahari 3 kali dalam sehari dan Tegal Ekspres hanya sekali saja dalam sehari. Terima kasih telah menonton! Ini hanya peningkatan dari awal sebetulnya 2 ribuan sekarang sudah mencapai 4.600 dan ini akan bertambah terus tiap harinya. Kami prediksi sampai dengan tanggal Sabtu, hari Sabtu itu akan mencapai puncaknya, mungkin nanti yang berangkat dari Tegal Ekspres ini akan mencapai 5.700an. Ini peningkatan dari tahun kemarin itu lebih dari 4 persen. Nah untuk arus mudiknya Pak masih tinggi atau kemarin? Nah ini yang luar biasa kita untuk tahun 2017 ini, untuk arus mudik sampai dengan hari ini, yang kita berlakukan harus balik, ini kedatangan itu masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi, masih 100 persen di atas hari biasanya. Hari biasanya 2 ribuan, sampai dengan hari ini kedatangan ini masih 1.400an. Terima kasih telah menonton!